Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 11 yang merenggotakan Sri Rahma Agustina Nurizati Lutvia dan Natasha Wulandari ingin menampilkan video animasi tentang monitoring MK manajemen perpustakaan monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara sesama atau keadaan atau kondisi termasuk juga perilaku dengan tujuan agar semua data masuk atau informasi diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan atau tindakan Ada pun pengertian evaluasi Evaluasi menurut The Organization for Economic Co-Operation and Development menyebutkan bahwa evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan kebijakan atau program fungsi monitoring dan evaluasi yaitu yang pertama ketaatan yang kedua pemeriksaan yang ketiga laporan dan yang keempat penjelasan selamat menikmati selamat menikmati secara selamat menikmati terima kasih telah menung ke Tujuan Monitoring dan Evaluasi Yang pertama, mengkaji kegiatan-kegiatan Yang kedua, mengidentifikasi masalah Yang ketiga, melakukan penilaian Yang keempat, mengetahui kaitan antara kegiatan Yang kelima, menyesuaikan kegiatan Tujuan Monitoring dan Evaluasi Hal-hal yang menjadikan keterkaitan antara monitoring dan evaluasi Yang pertama, evaluasi memerlukan hasil dari monitoring Yang kedua, monitoring bersifat spesifik program Sedangkan evaluasi tidak hanya dipengaruhi oleh program itu sendiri Melainkan variable-variable dari luar Langkah-langkah dalam mengevaluasi kinerja organisasi Yang juga diterapkan dalam perstakaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kesimpulan dalam sebuah organisasi terutama perpustakaan Perlu melakukan evaluasi dengan cara mengukur hasil pencapaian yang telah dilakukan Dengan mengetahui kinerja yang telah diperoleh, maka perpustakaan akan merencanakan pengembangan perpustakaan dengan lebih baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemakai yang semakin hari semakin berkembang. Terima kasih.